Hapur pengandu 10-2, posisi di mana? Pak, ada nggak jamur satu, Pak, untuk menjaga sakitnya dan imunitas tubuh, Pak? Ada, sementara saya buat ini, ya. Jamu, pastinya kita sudah tahu khasiat dari minuman tradisional khas Indonesia ini. Terutama, yaitu jamu empon-empon, ramuan rempah dari temulawak, jahe, serai, dan juga kunyit. Tapi bukan jamu nih yang akan saya bahas dalam segmen cerita sang jurnalis kali ini. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita laksanakan penangkapan, kemudian kita lakukan pembeledahan daripada alat-alat yang diduga dipakai yang bersangkutan dalam mengedarkan miras ini. Sebenarnya rekan-rekan, jelas ya? Baik, ada pertanyaan? Baik. Nah, kali ini saya ikut patroli tim Polsek Sukatani di Kabupaten Bekasi. Perburuan malam mereka menyasar ke sebuah warung minuman jamu. Hmm, kira-kira ada apa nih di sana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. hai 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 ya bener-bener siap ya enggak Di mana barangnya? Di mana? Wih, ini dia nih yang bikin saya kaget. Ternyata di warung jamu ini dijadikan tempat untuk pembuatan minuman keras oplosan. Wah, wah, wah. Ini apa? Botol oplosan ya? Iya. Ini tempatnya? Iya. Ini kamu ngoblos? Iya. Terus ditaruh di mana? Taruh di sini. Taruh di sini? Iya. Setelah itu dikemas di mana? Dikemas di sini juga, Pak. Ditaruh di mana? Di dalam botol. Mana botol? Gimana botolnya? Taruh di mana? Saat diinterogasi polisi, si penjual miras oplosan ini mengaku kalau mirasnya yang dibuatnya ini dikemas dan dijual dengan menggunakan botol bekas minuman keras. Merek terkenal lho, Pormirsa. Ini botolnya. Ini botolnya. Benar. Ini. Ini. Benar. Dimasukkan dalam botol ini? Dimasukkan botol ini ya? Cepat. 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 Yang bikin mencengangkan saya lagi nih, Pemirsa. Si penjual jamu ini mengolah mirasnya pakai kayu doang. Pastinya kotor, kan? Jadi kamu campurkan botol, air, terus dicampur jadi satu, diaduk. Kamu kerjain sama siapa? Sendirian. Diaduk sendiri? Diaduk pakai apa? Pakai kayu. Pakai kayu. Jadi buat kalian jangan pernah coba deh minuman keras oplosan. Selain ditangkap polisi, itu juga berbahaya buat anda. Sudah. Sudah berapa lama dagang? Kalau dagang sudah lama, dari 2014. 2014? Dari aktivitas oplos seperti ini? Baru ini, Pak. Baru ini? Ya. Sebelumnya pernah menjual katanya? Yang 40 botol? Ya. Yang 40 botol? Setelah 2 bulan yang lalu, Pak. Sama orang yang sama. Orang yang sama. Produk yang sama? Ya. Begitu ya? Ya. Yang lain lagi mana? Sudah nggak ada lagi, Pak. Eh? Sudah lagi. Kembali lagi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, si penjual jamu ini dan semua barang buktinya dibawa ke Polsek Sukatani untuk pemeriksaan lanjutan. Warungnya pun dikasih garis polisi biar nggak jualan lagi. Saat perjalanan menuju ke Polsek Sukatani ini, polisi masih penasaran dengan si penjual jamu dan peracik miras oplosan ini. Ini nih yang bikin saya miris. Dia terpaksa berbuat seperti itu buat nambahin modal dia jualan jamu. Kenapa? Kenapa sih? Udah jamu kan udah lumayan usahamu. Iya. Ya kan? Kenapa harus jualan oplosan? Kembali kebetulan ada yang ngesen. Saya juga lagi butuh duit, Pak. Butuh duit buat apa, Yudi? Buat nambahin modal, Pak. Modal apa? Modal dagang lagi, gitu. Oh... Jadi... Tau nggak akibatnya dari oplosan seperti itu? Siapa? Hah? Apa akibatnya? Akibatnya apa? Bisa mencelakakan orang, Pak. Mencelakakan bagaimana? Kesehatannya. Ternyata nih, Pemirsa. Dia belajar peracik miras oplosan secara otodidak. Gawat nggak tuh? Otodidak. Kamu lulusan ini, peracik apa namanya? Farmasi. Farmasi kamu? Enggak. Kadarnya kamu cara mengoplos saya itu belajar dari mana? Otodidak aja, Pak. Otodidak? Sebelumnya dari mana kamu belajar? Dulu waktu tahun 2009 saya pernah ikut saudara saya. Bikin kayak gitu. Bikin seperti itu? Iya. Tapi saya nggak niru. Kebetulan ada yang pesen. Barang yang nggak ada di agen, saya bikinin, Pak. Bikin nggak? Barang nggak ada maksudnya barang apa yang nggak ada? Itu kan di agen udah nggak ada sekarang, Pak. Di agen nggak ada? Terus? Kamu? Ada yang pesen, saya bikinin. Ada yang pesen, dibikinin? Iya. Patroli malam saya berakhir dengan Polsek Sukatani. Saya melanjutkan untuk ikut patroli bersama tim Polres Bekasi. Ya, cuman kami berharap di penduduknya, Di nggak ada di dalam depan. Dan semuanya, saya menunjukkan gunung saat ini kalau saya akan kembinen. Dan saya akan kembinen. Saya akan kembinen kalau ada yang akan di arah kembalian. Saya akan kemudian dan terjadi pengumuran. Saya akan kembilan dan mengabibatkan penyelamatan. Ya, ada sebuah orang, kita antisipasi nanti sasaran pokus di sana. Seperti mohon untuk masing-masing pribadi menjaga keselamatan. Di tengah perjalanan ada sesuatu yang membuat adrenalin saya terpacu nih. Ada sekelompok anak muda yang baru saja mengalami masalah, yaitu Tauran. Tapi bukan di sini ketegangannya, kami berpindah ke lokasi sebenarnya. Katanya di depan seboru mesakit. Gak pernah baca berita, gak pernah suruh libur, bukan suruh jalan-jalan ini kan.